Halo guys selamat pagi masih di kota Malang nih sekarang lagi di daerah mana nih dari lagi di daerah desa Druju Kuetan ya jadi itu mau ke arah Malang Selatan pada pagi hari ini niatnya saya pengen ke Pantai Teluk Asmoro nah ini masih di desa Druju kalau ke Pantai Teluk Asmoro sih kalau dikiknep sih tinggal satu jam lagi ya tadi dari Kota Malang itu posisi jam 9 sekarang udah jam 10 jadi perjalanan dari Kota Malang ke Pantai Teluk Asmoro itu sekitar dua jam oke nanti di update lagi deh Pantai Teluk Teluk Asmoro nya kira sekarang jadi anak Pantai siap berkitab di taman Oke ditunggu lagi Sehabis sarapan kita pun lanjut jalan ke arah Malang Selatan berbekal dengan Google Maps kami melewati daerah pemukiman serta pedesaan di Kabupaten Malang jalan menuju Malang Selatan yang saya lalui ini cukup baik dan mulus membuat saya nyaman berkendara disini ketika hampir sampai di lintas selatan kita akan menemui jalanan yang berada di tengah hutan inilah gerbang Pantai Teluk Asmoro Pantai Teluk Asmoro sih Pak iya Banyakan rentribusi disini berapa 20 ribu banget Garaimana ya Pak Jakarta Pak Kuliahin garang ya Setelah melewati gerbang barulah kita akan menemui jalanan tanah berbatu sekitar 1 km dan sampai lah kita di Pantai Teluk Asmara ya kan dia panturannya agak kehijauan gitu guys jadi di sini ada area cukup luas ya tuh di kalau dilihat sih kayaknya bisa camping nih di sini pasti bisa lah nah di sana juga tuh kelihatan lagi ada yang bangun tenda jadi kayaknya area campingnya ini nih guys sekitaran sini nih wih keren guys camping di pantai dan pantainya itu lihat keren banget guys nah wuh airnya gila biru-biru hijau toska gitu halo guys airnya udah sampai juga nih di Pantai Teluk Asmara di Malang Selatan tadi kalau dari Kota Malang itu mungkin ya menghabiskan waktu sekitar 2 jam tadi sempat istirahat dulu buat makan jadi kalau total gue kesini sih tadi sekitar hampir 3 jam lah terus nanti pas udah mendekati Pantai Teluk Asmara nya itu jalanannya mulai rusak ya tadi sih pas baru masuk ke Pantai Teluk Asmara kita ada pembayaran restitusi tiket per orang itu kena 10 ribu jalan lagi sekitar satu setengah kilo pakai motor ataupun pakai mobil nanti ada tiket partir lagi sebesar 15 ribu tapi dikasih sebenarnya 10 ribu cuman kita dimintai 15 ribu karena plus dikasih air minum gitu sih air minum botol oh iya ini sekarang tanggal 23 atau 24 November 2021 pantai di lintas Malang Selatan ini baru pada buka ya guys sekitar 2 minggu lalu setelah sempat tutup sekitar 5 bulanan katanya sekarang sudah mulai buka lagi Pantai Malang Selatan nah ini pantainya kayak gini nih Teluk Asmara keren guys oke guys nanti akan saya update lagi deh tentang Pantai Teluk Asmara kita ditunggu aja di channel saya di Opa Roval dan kamu bisa lanjutkan selamat menikmati 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 selamat menikmati